Assalamualaikum, selamat pagi Pagi ini aku mau berbagi tips Menyimpan beberapa bahan Masakan jadi gak gampang Busuk Tips yang pertama, cara penyimpan bawang Putih dan juga bawang merah Biar gak cepet busuk Sediakan kresek, kreseknya boleh bebas Ini tadi karena kreseknya hanya Ada warna hitam, yaudah aku masukin Aja kayak gini Kalau udah dimasukin, kasih Bubuk dari teh Yang terbuka kayak gini ya guys Satu bungkus Dan garam satu kotak Lalu diikat dan ini dibiarkan aja Nanti dia gak gampang busuk guys Kedua, aku mau menyimpan Wortel, disini aku pakein Dari kulit bawang Wortelnya aku masukin, aku timbun lagi Pake kulit bawang Bisa ditaruh suhu ruang ataupun kulkas Ini awet banget loh guys, gak bikin cepet busuk Terus untuk tips yang ketiga Cara menyimpan Tomat Disini tomatnya Pangkalnya ini Aku tutupin dengan selotip Jadi dia gak gampang busuk guys Tertutup selotip kayak gini Selotipnya boleh bebas Tapi aku pake yang bening aja Kayak gini Nah ditutupin Di pangkalnya itu Semuanya kayak gini ya Pastikan semua tertutup Baru ditutup Wadah kotaknya ini Bisa disimpan di kulkas Ini gak cepet busuk guys Terus selanjutnya aku juga mau menyimpan nanas Biar gak cepet busuk juga Potong ujungnya yang ada daunnya itu Kemudian siapkan piring dan juga garam Disini garamnya dihalusin Dipukul-pukul aja kayak gini ya Kalau udah halus Nanasnya tadi yang udah dipotong Dicelup-celupin Di garam yang udah kita halusin tadi Kayak gini guys Dibiarkan suhu ruang kayak gini ya guys Dan dia gak cepet membusuk gitu loh guys Selanjutnya disini aku punya garam Satu bungkus Garam kotak kayak gini aja Kalau kalian gak ada garam kotak Boleh pake garam halus ya guys Jadi perlu menghaluskan lagi Karena aku adanya garam kotak Kayak udah Pakai apa yang ada aja Ini dipukul-pukul kayak gini Sampai garamnya itu hancur Kemudian kalau kurang halus Diulek sedikit-sedikit gini ya guys Kalau udah Kita sisikan dulu Lanjut Siapkan kotak Boleh bebas aja kotaknya Lalu diisi dengan garam Yang udah kita halusin tadi Di dasarnya kayak gini ya guys Jangan lupa dirata-ratain Setiap sisinya harus ada garamnya Dan agak separuh gitu loh guys Karena ini kan agak panjang gitu ya Kotaknya Lalu masukin telur Kayak gini Taburi lagi dengan garam Ditutup gitu ya guys Dengan garam Karena tadi garamnya banyak banget Jadi gak apa-apa Ditutup sampai dia agak kegubur Kayak gini guys Lalu ditutup Dan ini bikin awet telur juga guys Gak bikin cepat busuk Karena biasanya kalau beli telur Dan agak kelamaan itu Jadinya akan busuk ya guys Dan ini beberapa tips Bisa kalian coba di rumah guys Selamat mencoba Dan happy cooking Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa